Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Ayu Ting Ting bingung NG mau ketemu Bilkis, kenapa baru sekarang? Gue bukan tidak izinkan untuk melihat, tapi kenapa baru sekarang? Setelah anak gue menjadi anak yang pintar, cantik, kata Ayu Ting Ting Pedangdut Ayu Ting Ting buka-bukaan kalau sang anak, Bilkis Bumairah Razak belum pernah bertemu dengan ayahnya, Henry Baskoro Hendarso alias NG Dia mengaku banyak mendapat pertanyaan dari netizen tentang hal tersebut belakangan ini Banyak yang mengira dirinya yang menghalang-halangi mereka bertemu Belum Bilkis belum ketemu NG dari lahir Gini, bukan dikasih atau nggak dikasih, orang mikirnya, taunya, gue itu, wah nggak dikasih, gimana pun dia, kan bapaknya, orang banyak mikir begitu Ada aja netizen, kata Ayu Ting Ting di kanal Youtube curhat Bang Benny Sumargo, Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, malam Jadi yang tahu semua itu gue, kalau gue buka sama aja gue membuka air orang Gue berusaha diem, gue berusaha tutupin, sambungnya lagi Pelantun lagu alamat palsu ini tidak melarang anak semata wayangnya bertemu NG Hanya saja, alasan mantan suaminya baru mempertanyakan sang anak setelah sekian lama membuatnya bingung Gue bukan tidak izinkan untuk melihat, tapi kenapa baru sekarang Setelah anak gue menjadi anak yang pintar, cantik, ungkapnya Menurut Ayu, dulu NG tak mengakui janin yang dikandung Ayu Ting Ting sebagai darah dagingnya Ia bahkan menantang tes DNA untuk membuktikan bahwa Bilkis adalah anaknya Dulu anak gue mau disuruh tes DNA, gimana cerita? Padahal anak dia, tapi digituin gue disuruh tes DNA, gak masalah, beber Ayu Ting Ting Seiring berjalannya waktu, wajah Bilkis Bat Pinang dibelah dua dengan NG Kemiripan itu menampik spekulasi netizen yang menyebut Ayu Ting Ting tak rela sang anak bertemu ayahnya Akhirnya Allah ngebuktiin mukanya lumayan mirip Karena gak diakuin Allah nunjukin, tuturnya Pedangdut 29 tahun ini pun membantah jika dirinya disebut menghalangi pertemuan antara anak dan ayah Ia bilang jika benar NG ingin bertemu sang anak sebaiknya dilakukan tanpa membawa-bawa media Buat kalian yang selama ini menganggap gue tidak mengizinkan anak gue bertemu bapaknya itu salah Siapa sih yang pengin melihat anak sama bapaknya akur? Kita semua pengin, jelas Ayu Ting Ting Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa juga harus bawa-bawa media? Selama gue hamil lo kemana? Gitu aja, pada saat anak gue lucu-lucunya lo kemana? Pungkasnya